Informasi pertama pemirsa hujan lebat yang melanda perangin dua hari terakhir ini membuat tiga desa di Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin mengalami banjir. Bahkan akses jalan ke desa tersebut juga digenangi banjir dan belum bisa dilewati. Diterjang hujan dua hari belakangan membuat sungai Nalotantan meluap hingga menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Nalotantan. Bahkan luapan sungai merendam tiga desa, yakni Desa Orduri, Desa Telun, dan Desa Danau. Selain itu, akses jalan ke desa tersebut juga terputus akibat digenangi air dan belum bisa dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat. Pelaksana tugas Kepala BPBD Merangin, Mardiansyah, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan berapa rumah di tiga desa tersebut yang tergenang banjir. Lambatnya pendataan tersebut karena akses menuju desa tersebut juga terganggu dan belum bisa dilewati oleh kendaraan. Ditambahkan Mardiansyah, jika tidak terjadi hujan lagi, selasa genangan air diperkirakan surut. Namun jika hujan terus terjadi, kemungkinan banjir akan meluas. Jadi baik untuk karena hujan terus-menerus sudah dua hari ini dan yang sudah kami dapat laporan itu dari kesempatan Naurantan. Dan pagi ini staf kami sudah turun ke sana untuk mendata dan mengecek rumah penduduk warga yang terdampak oleh banjir. Riku Saputra, Cek TV, melaporkan.